Allahu Akbar Kita sering mendengar bahwa satu golongan dengan golongan yang lain saling mengklaim bahwa golongannya lah ahli surga, sedangkan golongan yang lain bukan. Yang lain pun demikian menganggap bahwa golongannya lah yang akan menjadi ahli surga. Kalau kita cermati di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 112. A'udzubillahiminasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim bala man aslama wajihahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajiruhu inda rabbih wa la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tidaklah demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam ayat ini banyak sekali beberapa riwayat dari Asbabun Nuzul. Dari ayat ini salah satunya adalah perselisihan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi pada suatu saat ada utusan dari Nasrani Najiran datang ke Madinah. Nah pada saat itu pula dia bertemu dengan orang-orang Yahudi di dalam satu majlis yang disitu pun ada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada salah satu orang Yahudi ini berkata kepada orang-orang Nasrani bahwa surga ini hanyalah milik orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani tidak akan mungkin bisa memasuki surga. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani ini juga mengklaim yang berbalik juga bahwa mereka mengatakan orang-orang Nasrani inilah yang akan menjadi ahli surga. Sedangkan orang-orang Yahudi ini tidak akan memiliki hak atas surga itu. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, lalu Allah memberikan jawaban menurunkan beberapa ayat yang sebetulnya ini diawali dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 111 hingga 114. Namun kita ambil intinya bahwa surga itu tidak akan didominasi oleh satu golongan, oleh satu kaum saja. Akan tetapi Islam adalah agama rahmatan lil'alamin, begitu juga Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Seluruh alam semesta ini akan mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran ini bagi mereka yang mau mempelajari isi Al-Quran. Begitu juga orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah surga, maka syaratnya adalah ada dua hal. Yang pertama adalah iman kepada Allah atau dia melaksanakan amal ibadah itu dengan ikhlas, ninyatan betul-betul karena Allah. Dan yang kedua adalah mereka melaksanakan ibadah itu sesuai dengan syariat-syariat yang sudah Allah ajarkan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi anggapan bahwa rahmat Allah ini akan didominasi atau dimonopoli oleh salah satu golongan, itu adalah salah besar. Bahkan jika ada orang yang mengatakan mengklaim dirinya lah yang akan menjadi ahli surga, ini salah besar. Karena di dalam hadis Arba'in, di hadis yang keempat, itu juga sudah dijelaskan di sana bahwa kodar manusia itu ada empat hal yang sudah dituliskan ketika manusia itu akan dilahirkan ke dunia. Dan salah satunya adalah, apakah kehidupan dunianya manusia itu akan bahagia ataupun celaka, ataukah di akhir hidupnya dia akan menjadi ahli surga ataupun ahli neraka. Bahkan di dalam hadis itu disampaikan, akan ada orang-orang di dunia itu yang mereka beramal bagaikan orang yang ahli surga. Bahkan digambarkan jaraknya antara dirinya dengan surga itu hanyalah sejengkal saja. Akan tetapi karena Allah sudah mentakdirkan atau kodarnya yang sudah ditulis itu adalah dia menjadi ahli neraka, maka di akhir hayatnya dia berbalik melakukan kemaksiatan yang tidak bisa diampuni oleh Allah yang akhirnya dia menjadi ahli neraka. Begitu juga sebaliknya digambarkan. Akan ada di dunia ini orang-orang yang bermaksiat seperti hanya mereka ini menjadi ahli neraka. Bahkan jarak antara dirinya dengan neraka itu sejengkal saja. Namun ketika Allah sudah menuliskan kodarnya di laukil mahfud bahwa dia menjadi ahli surga, maka di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah dari Allah, lalu dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka akhirnya dia menjadi ahli surga. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka ketika kita mempelajari Al-Quran, seharusnya kita harus mampu untuk betul-betul memanage hati kita agar apa yang keluar dari lisan kita, yang keluar dalam perilaku kita, ini menampakkan bahwa kita betul-betul mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan akhlakul karimah. Sebagaimana Allah berfirman, Laqadakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa cukuplah Rasulullah Muhammad SAW, ini sebagai uswah hasanah kita, sebagai tauladan kita, sebagai contoh dalam kita menaungi kehidupan di dunia ini, agar nanti akhirnya di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini, bisa menjadi hidup yang bahagia. Karena Allah sudah tetapkan dalam surat Al-Imran ayat 31, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّابِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرِ لَكُمْ تُنُوبَكُمْ Katakanlah, hai Muhammad, jika umatmu itu betul-betul mencintai aku, kata Allah, maka Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad, katakan kepada mereka, suruh mereka mengikutimu, فَاتَّابِعُونِي إِكُتِلَا أَكُوْ وَهَيْ أُمَتْكُمْ Maka janji Allah, يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ Maka Allah akan mencintai kalian semua. وَيَغْفِرْ لَكُمْ Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bahkan bukan dosa hari ini saja, tetapi apa? وَيَغْفِرْ لَكُمْ تُنُوبَكُمْ dosa-dosa kalian yang sudah kalian lakukan, bahkan sejak akhir balik, sampai kita bertaubat saat ini, sampai kita mengikuti jejak Rasulullah, sampai kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Apabila kita bisa istiqomah menjalani itu semua, maka Allah janjikan kita akan bisa memasuki surganya Allah SWT. Saudaraku yang dirahmati Allah, satu hal ini yang perlu kita perhatikan, jika kita betul-betul ingin di akhir hayat kita nanti, kita bisa menjadi manusia-manusia yang disebut oleh Allah sebagai manusia yang bertakwa, maka tidak cukup hanya kita beriman kepada Allah saja. Tidak cukup hanya kita melaksanakan dengan merasa ikhlas saja. Tetapi apa? Perlu satu hal yang kita fahami, bahwa kita perlu beramal soleh. Karena bisa kita buka di dalam Al-Quran, banyak sekali kalimat-kalimat iman di situ, yang belakangnya pasti diikuti oleh perintah-perintah untuk beramal soleh. Maka jika ada orang yang mengaku dirinya Islam, KTP-nya Islam bahkan mungkin, maka dia belum bisa dikatakan Islam yang sebenarnya, jikalau mereka itu belum melaksanakan amal ibadah, belum melaksanakan amal soleh, sesuai yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sahabatku yang dirahmati Allah, kali ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.